Tanggal 20 Februari, 6 hari setelah pemilu, ya, itu Bapak sudah sampaikan jaga kesehatan, sampai Oktober, karena itu saya tidak terlalu, apa, saya, saya sudah mungkin yang tidak, mungkin tidak pernah saya khawatir, karena Bapak kan voice of accountability, setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan, dan semua orang bisa percaya. Ya, Bapak selalu menjunjung tinggi kesetiaan, saya pikir ini sebuah pelajaran untuk bagi bangsa Indonesia, bahwa kesetiaan itu penting, saya tidak punya orang kuat di belakang saya, saya orang desa, orang kampung, tidak ada pemimpin, tidak ada orang-orang aristokrat yang melindungi saya, di belakang saya, tidak ada orang elit yang melindungi saya. Bapak memberikan ini langsung dari dirinya sendiri, sebuah jabatan, karena beliau selalu menghormati orang yang setia, dalam suka dan duka, ketika menang. Ya, juga, kami berkali-kali kalah selalu saya ada di sampingnya. Oleh karena itulah, orang yang mungkin tidak pernah khawatir, tidak pernah bikin kurukulum vitae, ya ingat ya, saya punya kurukulum vitae itu 2013 saya bikin. Saya tidak pernah bikin kurukulum vitae, terakhir, baru saya mungkin dua bulan, sebulan lalu saya bikin. Karena saya tahu Bapak akan kasih dan Bapak sudah mengenal saya, Bapak Presiden. Saya kira itu, bagi saya itu, ini sebuah pelajaran bangsa Indonesia, tidak boleh loncat kiri, loncat kanan, ya hari ini jadi teman, besok jadi lawan, tidak usah. Belajarlah kesetiaan dari orang-orang yang setia kepada pemimpinnya. Kedepannya untuk mengurus pelanggaran HAM di Indonesia bagaimana? Ya, Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah, artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam astacita nomor satu, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human rights. Jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun, itu berbasis, pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya. Yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Saya pelantikan kan nggak ada sertija Pak, agendanya kira-kira akan seberjauh Pak, atau ada acara lain Pak? Oh, kalau kami setelah pelantikan saya, Pak Menko, Yusril, Menteri Hukum, dan Menteri Imigrasi, kami ke kantor, kemudian nanti akan ada agenda. Saya berkenalan, ramah-tamah, welcome. Mungkin setelah itu saya akan melanjutkan langsung kerja karena saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore, di rumah, atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri mungkin 18 tahun saya, di kementerian lagi. Jadi, sistem kerja birokrasi juga saya tahu, hak asasi manusia ya kalian tahu semua.